Halo teman-teman, sekarang kita sedang ada di jalan ya naik motor Ya kalian bisa tau, bisa lihat semuanya Sekarang aku lagi nyoba kualitas suara dari Microphone Rode Video Kita coba diajak jalan-jalan kayak gini Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laekul Fahri disini Di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian tentang Xiaomi Yi Jadi beberapa waktu yang lalu tuh aku habis nge-modif Xiaomi Yi ku Dan sekarang dia punya input microphone Ya jadi aku kemarin nge-modifin Xiaomi Yi ku ini di Mas Rituan Terima kasih buat Mas Rituan yang udah bantu modifin Dia tuh di Sidoarjo atau Sidoarjo Aku taruh link Facebooknya di bawah ya Nah, mumpung udah ada input microphone-nya seperti itu Aku sekalian mau ngetes fungsi port itu Apakah udah berfungsi selayaknya input mic di kamera biasanya atau belum Jadi disitu ada input TRS guys TRS tuh jadi yang seperti ini TRS tuh jadi yang modelnya seperti ini Yang ada 2 cincin dan 3 besi ya Tape, ring, sleeve ya Ya udah, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita ke reviewnya Di video kali ini aku sekalian mau nge-review microphone Rode Video Micro ya Jadi Rode Video Micro ini sebenernya diperuntukkan untuk Di SLR Kamera Cuma ya, aku salah gunain buat action cam lah Supaya kualitasnya lebih bagus Nah, ini microphone-nya udah Aku pasang di atas Aku coba colokin kabelnya ya Tes, 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 satu, dua, tiga Tes, 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 satu, dua, tiga Sekarang kalian udah mendengarkan suara dari Rode Video Micro Rode Video Micro ini termasuk Dalam jenis microphone shotgun guys Jadi, ini biasa dipake orang-orang yang bikin film Cover lagu juga pake ini bisa sebenernya Tadi aku udah coba buat naik motor di jalan Ya, naik motor di jalan ya Aku udah coba naik motor dan pake ini Aku nguji seberapa fokus dia menangkap suaraku Dan mengabaikan suara yang lainnya Karena ini microphone shotgun Jadi ya, dia harus mengambil suara yang lurus Ya, jadi begini kualitas suara dari microphone Rode Video Micro Yang dicolokin langsung ke Xiaomi Yi Jadi kalian bisa lihat ada banyak motor disini Cuman kita pasti suaranya bakalan jauh lebih terisolir gitu ya Suaranya lebih fokus ke mulut aku aja Jadi disitu juga di depannya ada semacam windshield gitu Yang akan menahan angin Untuk menguji gimana kualitas dia Jadi dalam Yo Dalam Ya, menangkap suara aku dan Apa namanya ya Mengabaikan suara yang lain Dari suara angin dan suara motor Suara yang lainnya Jadi dengan Menggunakan mix shotgun semacam ini Pasti suaranya bakalan jauh lebih jelas Dan suara-suara lain tuh akan terisolir gitu ya Enggak akan ketangkap dan kerekam ke microphone ini Jadi beginilah kualitas suaranya Nah, setelah ini aku bakalan ngetes Antara aku di belakang kamera, di belakang microphonenya Dan aku di depan kamera, di depan microphone Jadi ini aku bakalan coba buat balikin ke kameranya Dan kita lihat gimana kualitas suaranya Sekarang ini aku latihan Di belakang microphonenya Jadi kalian bisa perbandingkan Ini adalah suara dari belakang microphone Dan ini adalah suara dari depan microphone Yang microphonenya Pointed langsung Ke mulut aku Disitu terlihat banget kalau Bedanya jauh ya Ketika microphonenya menghadap ke aku Itu suaranya jelas Dan saat microphonenya menghadap ke jalan Itu ya dia nangkep suara yang di depannya gitu Gak nangkep suara aku Karena dia gak mengarah ke mulutku Ya jadi setup kayak gini tuh cocok banget buat kalian yang Apa ya Suka vlogging di jalan Di tempat umum gitu Yang tempatnya rame Jadi bisa dapet kualitas audio yang lebih bagus Sekarang aku masuk ke lorong-lorong ini Ini di bawah jembatan Apa ya Penyeberangan jalan tol yang baru dibikin Ini ada di daerah Selatan Berarti ini tol Kemalang-Batang Ya jadi beginilah Coba aku akan copot Microfonnya Dan kita lihat Gimana perbedaan kualitas suaranya Sekarang aku Sekarang aku copot Microfonnya Dan kalian bisa perbedaan Dan kalian bisa perbedaan suaranya Ini adalah suara Dari microphone internal Xiaomi Yi Edisi pertama ya Pasti beda banget sama kualitas Microfon saat aku colokin Microfon upload video microfonnya Ya guys Jadi kira-kira setupnya Seperti ini Kalian bisa lihat tuh Di situ Di apa Di spion Aku taruh Yang utuhnya Di atas Jadi kameranya masuk ke Casing khusus Yang ada hot shoenya Jadi kegang Ya teman-teman Jadi disebelah aku tuh Ada semacam Pintu air gitu Ini aku lagi tes Xiaomi-nya Tanpa Microfon Rode Video Micro ya Jadi ini Bawaan Microfon bawaan Dari Xiaomi-nya Dan sekarang kalian Sedang mendengarkan Suara dari Rode Video Micro Yang aku colokin Di Xiaomi Yi Kita lihat Perbandingannya Antara pakai mikrofon Pakai mikrofon Rode Video Micro Ini bawaan Mikrofon bawaan Dari Xiaomi-nya Pakai mikrofon Rode Video Micro Ini bawaan Mikrofon bawaan Dari Xiaomi-nya Pakai mikrofon Rode Video Micro Ini bawaan Mikrofon bawaan Dari Xiaomi-nya Ya teman-teman Sekarang aku lagi ada Di Tempat Jembatan Jalan Tol Gimana ngomongnya ya Jadi Gak jauh dari rumahku Sekitar 5 kilo 5 kilo jauh gak ya Sekitar 5 kilo Dari rumahku tuh Lagi ada Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Dari Batang Ke Kemalang Atau Tegal Aku kurang tau Jadi Itu liat Bisa diliat Kalian Kali aja Dari kalian Pengen liat Gimana kalau Jalan Tol Belum dibikin Ini jalan tolnya Belum jadi Ini gak jelas banget Si videonya Cuman Yaudah lah Buat isi-isi aja Biar agak lama Soalnya kan Kayaknya baru bentar Banget tadi Itu liat Ada suara motor-motor Di belakang Cuman Pasti aku yakin Suaranya bakalan Ter-isolet Gitu ya Jadi Dia bakalan fokus Ngerekam suara aku Dan Apa Apa ya Mengabaikan Suara-suara kebisingan Yang Di luar Arah ini Jadi dia bakalan Nangkep Suara yang Fokus ke Apa ya Suara yang fokus Dari Lurus dari Mikrofonnya itu Jadi Buat Sekali lagi Aku Saranin Buat kalian Yang low budget Yang mau bikin video Di youtube Cuman belum ada Budget banyak Kalian bisa tuh Aku coba Modifikasi Action cam Jadi kan Murah tuh action cam Cuman Sejutaan udah dapet Xiaomi Yi Bagus Terus Ditambahin Mikrofon Rode semacam ini Atau mikrofon lain Yang lebih murah juga bisa Atau bisa juga pake headset Jadi kualitas audio Yang kalian hasilkan tuh Lebih baik Daripada Menggunakan Mikrofon internal Yaudah Udah sorry nih Ulang aja nih Kayaknya ya Udah cukup deh Yaudah segitu aja Video kali ini Semoga videonya Bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka Jangan lupa buat Klik like dan share Video ini ke temen-temen kalian Komentar aja di bawah Kalau kalian ada kritik Dan saran buat channel ini Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Thank you Halop Köhf 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 Köhf